Oh ya Ini pake ini aja pak Tiba-tiba sampai waktu sekolah ini saya gak akan Pukul? Enggak Saya pukul cuma satu, pake batu aja pak Pukul pake batu mana? Kau siapa namanya? Wardi Kenapa? Kenapa? Dia disuruh sama yang disuruh Disuruh bunuh atau disuruh apa? Disuruh pukul aja pasang-pasang paling Habis itu kalian bawa mayatnya? Enggak, saya diam aja itu yang lainnya yang Menyesal apa menyenangkan bu? Menyesal Sama lah Keadaan ikatan person dan kombi Kalau sudah keluar kan enak ya itu kan Yuk ngomong dewek Tuh tadinya pak Dikit aja mungkin ya Ya pengen pengen kelakon itu Pengen kelakon sadar Ngedukun tuh Ini buat apa ya pak? Pukul pake batu Ya rekan-rekan Pada tanggal 26 Agustus 2019 Hari Senin Pukul 11 siang Kita mendapatkan informasi Telah ditemukannya sesosok mayat Berjenis kelamin laki-laki Dalam keadaan meninggal dunia Akibat penganiayaan Setelah itu Kasar Rescrim AKP Siuseno Dan juga Kasatintel Melakukan penyelidikan Di BKP Kasatintel Melakukan penyelidikan Terhadap Para pelaku Yang pertama Kita Mengidentifikasi korban dulu Siapa kok korban? Ternyata korban ini Berusia 32 tahun Berinisial C Warga Indramayu Setelah itu Dilakukan pengembangan Didapatkan Satu unit mobil Milik korban Yang ditutipkan oleh Salah seorang Pelaku Kepada saksi Dari situ Kita mulai melakukan Perangkapan Terhadap Dua orang pelaku Yang pertama Berinisial dua-duanya W Dan pada saat itu Dilakukan pengembangan lagi Telah dilakukan penangkapan Ternyata Orang tua kandung Dari korban Awal kejadian Bermula dari Tiga bulan Sebelum kejadian Ibu korban selalu datang Ke Seseorang Bernama W ini Yang mengaku Sebagai seorang Orang pintar Bisa mengobati Ibu korban awalnya Memang meminta Untuk Anaknya ini Diobati Karena sering memukul Sering menganiaya Ibunya Sering mengancam Dan juga sering menjual Barang-barang Milik orang tuanya ini Dan pada saat itu Tiga bulan juga Tidak selesai Akhirnya Ibu korban ini Tersangka Meminta kepada W Dan juga IG Berhadap tersangka IG Yang saat ini DPO Untuk melakukan Pembunuhan Atau menghabisi Nyawa anaknya IG Mengumpulkan teman-temannya Sebanyak lima orang Dan pada saat hari Senin Tanggal 26 Agustus Pagi hari Korban juga sering berkomunikasi Dengan Para pelaku ini Terutama W Ini pada saat berkomunikasi Korban juga meminta Agar ibunya diobati Karena sering marah-marah Ini pengakuan dari W Setelah itu Korban diajak Ke pinggir sungai Di daerah Perbukitan sana Di daerah gunung Di sungai Untuk diobati Pada saat di jalan Sudah menunggu Tiga orang di TKP Langsung melakukan Penganiayaan Yang pertama Dengan membacok Dengan menggunakan golok Dan juga Para pelaku yang lain Ada yang membacok Ada yang memukul Dengan batu Batu ini Kalau rekan-rekan lihat Ini sangat besar batunya Dengan batu ini Sehingga Berkali-kali Dan pada saat itu Korban meninggal dunia Sebelum ini Orang tua korban Atau tersangka Ibu DRK Ini mendatangi para pelaku Dan memberi uang Sebanyak 20 juta Uang ini untuk Uang sebagai Tongkos melakukan Pembunuhan Pada saat kita Lakukan penangkapan Mereka tidak Melakukan penawanan Saat ini Tiga orang menjadi DPO Kita masih Melakukan pengejaran Kita telah melakukan Yang pertama Penyitaan Berhadap Barang bukti Yang digunakan Untuk melakukan Penganiayaan Dan pembunuhan Ada golok Ada batu Ada kayu Dan juga uang Hasil Dari Kejahatan Dan juga motor Milik para pelaku Serta mobil Milik korban Saat ini Starrestrim masih Melakukan pengembangan Dan juga penangkapan Terhadap para pelaku Yang lain Pasal yang Dipersangkakan Terhadap kasus ini Yaitu Pembunuhan Berencana Pasal 340 Dan juga Pasal 365 Ayat 4 Pencurian Dan kekerasan Dan juga bersama-sama Mengakibatkan korban Meninggal dunia Dengan ancaman Hukuman Sampai dengan Maksimal Hukuman mati Ya Kita harapkan Sekarang penyidikan Berjalan Dan juga kita dapat Melakukan penangkapan Terhadap para pelaku yang lain Kalau Kalau ibu korban Terima kasih